Sampai jumpa di video selanjutnya 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 John did not like movies nor did he care much for television John tidak suka film juga tidak terlalu berduli dengan televisi Ingat kalau kita sudah memakai nor Maka kita tidak lagi memakai negatif Karena nor sudah menunjukkan negatif Berarti nor diikuti dengan kalimat positif But menunjukkan dua ide yang berlawanan Yang artinya tetapi She bought food but she forgot the drinks She bought food but she forgot the drinks Dia membeli makanan tetapi dia lupa minumannya I can't understand everything but I can't speak very well Saya bisa mengerti semuanya tetapi saya tidak bisa berbicara dengan baik But juga untuk menunjukkan pengecualian I like everything but onion I like everything but onion Saya suka semuanya kecuali bawang I like everything but onion Saya suka semuanya tetapi tidak suka bawang This website is about nothing but free English lessons This website is about nothing but free English lessons Situs website ini bukan tentang apa-apa Hanya berisi pelajaran bahasa Inggris gratis Or Menunjukkan alternatif Atau pilihan yang artinya Atau You can come with me if you want If you want to or you can stay home You can come with me if you want to or you can stay home Anda bisa ikut dengan saya jika Anda mau Atau Anda bisa tinggal di rumah We can watch a movie or have dinner outside We can watch a movie or have dinner outside Kita bisa menonton film atau makan malam di luar Yet menunjukkan ide yang berlawanan Dan artinya bisa sama dengan but yaitu tetapi She got the job she wanted Yet she discovered that she hated it She got the job she wanted Yet she discovered that she hated it Dia mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan Namun dia menemukan bahwa dia membencinya Fred is not so good at memorizing Yet he is maturing in biology Fred is not so good at memorizing Yet he is maturing in biology Fred tidak begitu pandai menghapal Namun dia mengambil jurusan biologi Bisa juga tetapi atau namun So menunjukkan hubungan sebab akibat Yang kita terjemahkan dengan jadi She loved flying so she flew as much as he could Dia suka terbang Jadi dia terbang sebanyak yang dia bisa I applied on the first day So I will get financial aid for college I applied on the first day So I will get financial aid for college Saya mendaftar pada hari pertama Jadi saya akan mendapatkan bantuan keuangan Untuk kuliah Kita lanjutkan Subordinating conjunction Menghubungkan anak kalimat Dependent clause dengan induk kalimat Independent clause Jadi induk kalimat itu kalimat Yang bisa berdiri sendiri Sedangkan anak kalimat Dia tidak bisa berdiri sendiri Atau dependent Dan menunjukkan hubungan Antar keduanya Gunakan koma dalam penulisannya Jika anak kalimatnya disebutkan Terlebih dahulu Subordinating conjunction Biasanya terletak di awal kalimat Subordinating conjunction Antara lain When Yang artinya ketika Because Karena If Yang artinya jika Kalau Apabila Although Atau Even though Yang artinya Walaupun Meskipun Sekalipun Biarpun Dan seterusnya Kita lihat contohnya She went out for a walk Although Or even though It was raining She went out for a walk Although It was raining She went out for a walk Even though It was raining Artinya Sama saja Yaitu Dia pergi jalan-jalan Meskipun Hujan Jika kita letakkan Anak kalimat di depan Maka Harus ada koma Although It was raining She went out for a walk Even though It was raining She went out for a walk Walaupun Hujan Dia pergi Jalan-jalan She left home After she had made a phone call She left home After she had made a phone call Dia meninggalkan rumah Setelah dia Sudah melakukan panggilan telepon After she had made a phone call She left home Jika kita mengucapkan anak kalimatnya terlebih dahulu Maka Dalam penulisannya harus memakai koma After she had made a phone call She left home Setelah dia membuat panggilan telepon Dia meninggalkan rumah Contoh yang berikutnya I will be lonely If you leave Aku akan kesepian Jika kamu pergi Atau If you leave I will be lonely Jika kamu pergi Aku akan kesepian Kita lihat Subordinating conjunction yang lainnya Yaitu After Yang bisa kita artikan sesudah Atau setelah I left after you came Aku pergi Aku pergi Setelah kamu datang Although Walaupun Although it's hard Ian Decides To keep trying Although it's hard Ian decides To keep trying Meskipun sulit Ian memutuskan untuk tetap berusaha As Yang artinya saat Take note as you read the article Take note as you read the article Buat catatan saat anda membaca artikel As far as Sejauh I will come with you as far as you go I will come with you as far as you go Aku akan ikut denganmu sejauh kamu pergi As if Yang artinya seolah-olah The man stumbled as if he were about to fall The man stumbled as if he were about to fall Pria itu tersandung Seolah-olah dia akan jatuh As well as Maupun Wars kill civilians as well as soldiers Wars kill civilians as well as soldiers Perang membunuh warga sibil dan juga tentara Because Yang artinya karena She went straight to the bed Because she was tired She went straight to the bed Because she was tired Dia langsung pergi ke tempat tidur Karena dia lelah Before Yang artinya sebelum I left before you came I left before you came Aku pergi sebelum kamu datang Even if Sekalipun Even if Even if it's rainy I must go home now Even if it's rainy I must go home now Meskipun hujan Aku harus pulang sekarang Even though Walaupun Even though he needs a job Sam is being very selective Even though he needs a job Sam is being very selective Meskipun Dia membutuhkan pekerjaan Sam sangat selective Ever since Yang artinya semenjak Atau sejak itu I simply gave it to him And I've regretted it ever since I simply gave it to him And I've regretted it ever since Saya begitu saja memberikan itu kepadanya Dan saya menyesalinya sejak itu However Yang artinya namun We spend so much time on it However He didn't like it We spend so much time on it However He didn't like it Kami menghabiskan Begitu banyak waktu untuk itu Namun Dia tidak menyukainya Dan Biasanya dalam penulisan Setelah however Selalu diikuti oleh Koma If Yang artinya jika Bila Kalau If you are hungry You can eat my pizza If you are hungry You can eat my pizza Jika kamu lapar Kamu bisa makan pizza saya If only Andaikan Jika saja If only she had listened to your advice If only she had listened to your advice Jika saja dia mendengarkan saran Anda In case Yang artinya bisa Semisal Atau seandainya Contohnya In case You haven't heard Nadia is getting married In case You haven't heard Nadia is getting married Semisal kamu belum mendengarnya Nadia akan Menikah In case Juga bisa berarti Untuk jaga-jaga Jika I'll bring my bag Just in case We need to leave soon I'll bring my bag Just in case We need to leave soon Saya akan membawa tas saya Untuk jaga-jaga Jika kita harus Segera Pergi In order to Yang artinya Agar atau Supaya I want to improve my English In order to speak better I want to improve my English In order to speak better Saya ingin meningkatkan bahasa Inggris saya Untuk berbicara lebih baik Masih subordinating conjunction Now that Yang artinya Sekarang Karena We can get going now That they have left We can get going now That they have left Kita bisa pergi sekarang Karena mereka Telah pergi Kita bisa pergi sekarang Karena mereka telah pergi Once Yang artinya begitu Atau Segera setelah We'll have We'll have less To worry about Once The boss leaves We'll have less To worry about Once The boss leaves Kita Kami Tidak akan terlalu Khawatir Begitu boss Pergi Only You only live once You only live once Kamu Hanya hidup Sekali Only if Hanya jika The lawyer is paid Only if He wins The lawyer is paid Only if He wins Pengacara itu Dipayar Hanya jika Dia Menang Otherwise Yang artinya Jika Tidak I have to finish this report Accept Otherwise I'll be fired I have to finish this report Accept Otherwise I'll be fired Saya harus menyelesaikan laporan ini Secepatnya Jika tidak Saya akan Dipecah Accept Singkatan dari As soon as Possible Atau Secepatnya Since Karena We can upload our work since the network went down We can upload our work since the network went down Kami tidak dapat mengunggah Mengunggah pekerjaan kami karena jaringan terputus So that Yang artinya Sehingga I want to improve my English so that I can speak better I want to improve my English so that I can speak better Saya ingin meningkatkan bahasa Inggris saya sehingga saya dapat berbicara lebih baik Supposing Yang artinya seandainya atau andaikan Supposing you were rich what would you do Supposing you were rich what would you do Andaikan kamu kaya apa yang akan kamu lakukan Then Daripada Perhatikan penulisannya memakai A Abdul sings better than Ahmad does Abdul sings better than Ahmad does Abdul bernyanyi lebih baik daripada Ahmad Sedangkan Dan yang penulisannya memakai E di bacanya sama Artinya lalu maka pada saat itu Come back tomorrow I'll have everything ready by then Come back tomorrow I'll have everything ready by then Kembalilah besok aku akan sudah menyiapkan semuanya pada saat itu Unless Kecuali I know her she won't text me unless I text her first I know her she won't text me until Unless I text her first Aku mengenalnya dia tidak akan mengirimiku pesan kecuali aku mengiriminya pesan terlebih dahulu Until atau Till I will keep trying until I have no more chance I will keep trying until I have no more chance Aku akan terus berusaha sampai aku tidak memiliki kesempatan lagi When yang artinya ketika Were they asleep when you arrived? Were they asleep when you arrived? Apakah mereka tertidur ketika anda tiba? Whenever Yang artinya kapanpun She goes shopping whenever she wants She goes shopping whenever she wants Dia pergi berbelanja kapanpun dia mau Whereas Sedangkan atau padahal It's 9pm here Whereas it's still 1pm in London It's 9pm here Whereas it's still 1pm in London Sekarang jam 9 malam di sini Sedangkan di London masih jam 1 siang Wherever Kemanapun He follows me wherever I go He follows me wherever I go Dia mengikutiku kemanapun aku pergi While yang artinya sementara atau selagi I really appreciate you waiting Sorry I really appreciate you waiting while I finish up I really appreciate you waiting while I finish up Saya sangat menghargai anda menunggu sementara saya menyelesaikannya Kita lanjutkan Dengan correlative conjunction Adalah kata sambung yang selalu berpasangan Both selalu dipasangkan dengan and yang artinya baik dan maupun Both James and Diana work here Baik James dan Diana bekerja di sini Atau baik James dan Diana maupun Diana bekerja di sini Both Roth and Phil are football fanatics Both Roth and Phil are football fanatics Baik Roth maupun Phil adalah fanatik sepak bola Either or Yang artinya baik atau atau baik maupun Either you think you are fat or skinny You are still beautiful Either you think you are fat or skinny You are still beautiful Baik anda berpikir anda gemuk maupun kurus Anda tetap cantik Neither nor Baik atau maupun sama seperti either Tetapi neither adalah bentuk negatifnya Neither James nor Diana works here Baik James maupun Diana tidak bekerja di sini Neither James nor Diana works here Not but Bukan tapi He doesn't dislike yellow but white He doesn't like yellow but white Dia bukan tidak suka kuning tetapi putih Not only but also Tidak atau bukan hanya tapi juga Bananas are not only delicious but also rich in vitamins and fiber Bananas are not only delicious but also rich in vitamins and fiber Pisang tidak hanya enak tapi juga kaya akan vitamin dan serat She speaks not only Indonesian but also English, French, and Japanese She speaks not only Indonesian but also English, French, and Japanese Dia tidak hanya berbicara bahasa Indonesia tetapi juga bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang No sooner than Tidak lama setelah Lalu No sooner had she read the telegram Then she fainted No sooner had she read the telegram Then she fainted Tidak lama setelah dia membaca telegram Lalu dia pingsan No sooner did I hear the shot Then I rushed to the spot No sooner did I hear the spot Then I rushed to the spot Tidak lama setelah saya mendengar tembakan itu Lalu saya bergegas ke tempat itu Whether, or, apakah, atau I don't know whether you want milk or cream So I grabbed both I didn't know whether you want milk or cream So I grabbed both Aku tidak tahu apakah kamu ingin susu atau cream Jadi saya ambil keduanya Oke kita coba dengan latihan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Saya sedang tertidur ketika kamu menelpon saya. I was asleep when you called me. Selagi ibu sedang membersihkan lantai, Mary sedang bermain dengan bonekanya. While my mother was cleaning the floor, Mary was playing with her doll. Kapanpun saya bertemu Ted, dia selalu mengeluh tentang sesuatu. Whenever I see Ted, he always complains about something. Aku sudah tertarik dalam ilmu pengetahuan sejak aku kecil. I've been interested in science since my childhood. Saya sudah bekerja sebagai seorang guru selama lebih dari satu dekade. Aku tidak akan berbicara denganmu sampai kamu meminta maaf kepadaku. Kita meninggalkan rumah jam 9, kemudian kita berhenti untuk makan siang jam 12. We left home at 9, and then we stopped for lunch at 12. We left home at 9, and then we stopped for lunch at 12. Jessica datang lebih terlambat daripada Joe. Jessica arrived later than Joe. Jessica arrived later than Joe. Kita lanjutkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. dalam 2 hari ke depan. Your internet will be cut off unless you pay the bill within the next 2 days. Your internet will be cut off unless you pay the bill within the next 2 days. Baik para siswa maupun guru tidak ingin menunda ujianya. Neither the students nor the teacher wants to postpone the exam. Neither the students nor the teacher wants to postpone the exam. Saya bisa berbicara tidak hanya bahasa Inggris tapi juga bahasa Spanyol. I can speak not only English but also Spanish. Saya pesan kedua-duanya kue keju dan coklat panas. I ordered both the cheesecake and the hot chocolate. I ordered both the cheesecake and the hot chocolate. Saya mau sofa baik yang biru atau yang ungu. I want either the blue sofa or the purple one. I want either the blue sofa or the purple one. Saya tidak tahu apakah kamu mau susu atau krim. Jadi saya ambil keduanya. I didn't know whether you want milk or krim. So I grabbed both. I didn't know whether you want milk or krim. So I grabbed both. Mengapa kamu tidak mau mengunjungi baik Jepang maupun Korea? Meskipun berat, Ian memutuskan untuk tetap berusaha. Angelina akan berangkat ke Korea dan dia amat bersemangat. Angelina is leaving for Korea and she is so excited. Kita lanjutkan dengan ekserses yang selanjutnya. Kita lanjutkan dengan ekserses yang selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita lihat jawaban nomor 19. Bukan burger keju untukku tetapi kentang goreng. Pastinya. Not a cheeseburger for me but definitely the fries. Not a cheeseburger for me but definitely the fries. Alicia bisa bermain piano maupun gitar. Alicia can play the piano as well as the guitar. Alicia can play the piano as well as the guitar. Mereka bekerja sama di tahun 90-an dan tetap saling berhubungan sejak saat itu. They worked together in the 90s and have kept in contact ever since. They. They worked together in the 90s and have kept in contact ever since. Aku lebih baik menulisnya. Aku lebih baik menulisnya. Kalau tidak aku akan lupa. I'd better write it down otherwise I'll forget it. I'd better write it down otherwise I'll forget it. Jika saja saya tahu Alice datang, saya akan datang ke pesta itu. If only I knew Alice came, I would come to the party. If only I knew Alice came, I would come to the party. Helena terus mengabaikan Jason seolah-olah dia tidak tampak. Helena kept ignoring Jason as if he was invisible. Helena kept ignoring Jason as if he was invisible. Aku sangat menyukai buah-buahan sebab bagus untuk diet. I really love fruits because they are good for diet. Kamu semakin pulih bagaimanapun juga, kamu masih harus lebih banyak istirahat. You're getting better, however you still have to take more rest. You're getting better, however you still have to take more rest. Rihanna sudah belajar dengan kiat sehingga dia bisa mendapat nilai tertinggi. Rihanna had studied hard so that he could get the highest score. Rihanna had studied hard so that he could get the highest score. Kita lanjutkan ke exercise selanjutnya. Ber rosak untuk mendapatkan ke edukES yang berisi yang berada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Leah doesn't like working out whereas she wants to lose weight. Leah doesn't like working out whereas she wants to lose weight. Seperti yang aku tahu, Bobby tidak merokok. As I know, Bobby doesn't smoke. As I know, Bobby doesn't smoke. Agar bisa membeli laptop baru, Bayu mulai menabung uangnya. In order to buy a new laptop, Bayu start saving his money. In order to buy a new laptop, Bayu start saving his money. Sebelum pindah ke Bandung, Sean tinggal dengan orang tuanya di Jakarta. Before moving to Bandung, Sean lived with her parents in Jakarta. Before moving to Bandung, Sean lived with her parents in Jakarta. Seandainya kita bepergian dalam satu mobil, akan menghemat banyak biaya bensin. Orang tuanya mendukung dia sejauh yang mereka bisa. Semisal ada masalah darurat, telepon 911. Beli makanan lagi untuk jaga-jaga kalau kita kedatangan banyak tamu nanti. Buy more food, just in case we have a lot of guests later. Kita cuma punya teh. We only have tea. We only have tea. Oke teman-teman, jadi sekian dulu belajaran di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya minta maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian informasi. Dan sekali lagi, mohon dibantu dengan like, subscribe, share, dan komennya. Oke guys, see you on the next video and bye-bye. 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 Terima kasih.